Pemain yang dibuang oleh Persibandung dan kini tampil sangat memukau saat Borneo FC melawan Perseru Badag Lampung. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Borneo FC hanya mampu bermain imbang satu sama dengan Perseru Badag Lampung FC dalam lanjutan Liga 1 Pekan ke-27 di Stadion Segiri Samarinda. Borneo sempat unggul lewat gol yang dicetak oleh Mathias Conti pada menit ke-39, memanfaatkan umpan Terence Puhiri. Conti berhasil memamerkan skill kontrol bola dengan dadanya, dan berhasil melesatkan bola ke gawang. Namun kemenangan Borneo gagal usai terbobol pada menit ke-90, tambahan waktu. Dan hasil ini membuat Borneo FC gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun, setelah dilaga sebelumnya dikalahkan Barito Putra 1-0. Terima kasih telah menonton!